Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa dimanapun anda berada Dikisahkan bahwasannya suatu ketika Dantang seorang ibu Yang barusan ditinggal mati oleh anaknya Kepada Imam Hasan Al-Basri Ibu tersebut mengadukan nasibnya Wahai Imam Hasan Al-Basri Bagaimana nasibku? Aku sangat bersedih Aku ditinggal mati oleh anak perempuanku Aku ingin tahu bagaimana keadaan dirinya Ada di sana Apakah dia dalam keadaan penuh nikmat Atau dia dalam keadaan disiksa Kemudian Imam Hasan Al-Basri Ngatakanlah ibu Aku akan berdoa minta kepada Allah Supaya malam hari ini Aku bisa mimpi bertemu dengan anakmu Dan aku bisa menyaksikan bagaimana keadaannya Setelah itu Imam Hasan Al-Basri Di malam harinya Bermimpi Dan menyaksikan bahwasannya Anak tersebut Berada dalam keadaan Yang penuh dengan Api Pakai baju dari api Lamputnya pun juga Terjurai disitu banyak apinya Sekitarnya pun banyak apinya Maka Dari apa yang beliau lihat Beliau menyimpulkan bahwasannya Keadaan anak tersebut Di akhirat Bukanlah keadaan Yang mengenakan Atau yang menyenangkan Keesokan harinya Ibu tersebut datang lagi Wahai Imam Sudahkah engkau bermimpi Bertemu dengan anakku Lewat jawab Sudah Anakmu Berada dalam keadaan Yang tidak mengenakan Penuh dengan api Di sekelilingnya Bahkan memakai baju dari api Ibu tersebut Ibu tersebut Bersedih dan menangis Sudah belum mengatakan Wahai Imam Tolong doakan anakku Semoga dia Mendapatkan barokah Dari Allah SWT Dan setelah itu Di malam harinya Ibu itu bermimpi Menyaksikan Anaknya dalam keadaan Penuh nikmat Dalam keadaan Penuh dengan cahaya Di sekelilingnya Taman yang indah Bunga-bunga Yang mekar Kemudian Rumput-rumput Yang hijau Yang tidak pernah Ada keindahan Yang seperti itu Ibunya pun heran Tadi malam Imam Hasan Bermimpi Dilihat penuh dengan api Namun sekarang Keadaan anak itu Ternyata beda Gak mungkin Imam Hasan Al-Basri itu bohong Kemudian ibu tersebut Mengatakan Wahai anakku Semalam Aku dengar Imam Hasan Al-Basri Mimpi Dan keadaanmu Mengenaskan Kenapa kau sana berada Dalam keadaan penuh nikmat Iya ibu Bahwasannya Aku ini Dalam keadaan Seperti ini Karena satu hal Kita Satu kelompok ini Di dalam satu Pemakaman Ada 500 orang Dan semuanya Banyak yang terkena Akhlep Ketika datang Seseorang Lewat di tempat itu Dan orang tersebut Berselawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Satu kali Dan beliau Menghadiahkan Pahalanya Untuk semua Ahli kubur yang ada Disitu Maka semua 500 orang Yang dalam keadaan Penuh siksa Diangkat siksanya Oleh Allah S.A.W. Diganti dengan Perasaan rahmat Perasaan aman Nyaman Dan penuh dengan Ketikmatan Berkat satu Salawat Oleh karena itu Betapa pentingnya Kita berselawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Makanya Lugi seorang muslim Jika dalam hari-harinya Misalnya tidak Berselawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Bayangkan Ketika satu orang Salawat Dengan ikhlas Minta kepada Allah Maka Allah langsung Menurunkan rahmat Dan rahmat itu Bukan hanya kepada dirinya Tapi kepada yang ada Di sekelilingnya S.A.W. 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 Bukankah cukup Saya sampaikan Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.